Intro Melalui unggahnya Menteri Luar Negeri Indonesia, Repno Marsudi mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung kepemimpinan Indonesia di G20. Diketahui, Menlo RI telah melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guters pada Jumat 6 Mei 2022. Mereka melangsungkan pertemuan kedua di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, keduanya juga membicarakan situasi terkini di Ukraina setelah kunjungan Sekjen PBB ke Kiev dan Moskow. Repno mengatakan Sekjen PBB menegaskan kembali dukungannya terhadap kekuatan Indonesia di G20 di tengah invasi Rusia di Ukraina. Hal ini disampaikan melalui unggahan Twitter Menlo RI pada Sabtu 7 Mei 2022. Melalui unggahnya, Repno mengungkapkan bahwa keduanya memiliki pandangan yang sama soal pentingnya damai melalui negosiasi. Sebelumnya, pada selasa 26 April 2022, Guterus terlebih dahulu bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Kemudian pada Kamis 28 April 2022, Guterus dicatuhalkan akan berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengulangi seruan agar Moskow dan Kiev bekerja sama untuk mendirikan koridor kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!